Ternyata di rumah kita ini, di depannya ada sungai sama ada air terjun, maafren. View-nya, aduhai. Yang sebelah sini bukit, jurang. Di sebelah sini jalan utama, di sebelah sini bukit, jurang, dan... Udah adik-adik ini lagi ngambil air, terus jalan kaki dia ke rumahnya. Ya, aku bantuin. Ini udah kali kedua. Hai, maafren. Selamat pagi. Kita baru bangun tidur, dan dikejutkan kita melihat ada anak kecil yang dari jauh membawa dua jerigen air. Wah, karena kita melihat adik ini kesulitan membawa air, jadi kita bantu untuk bawa air ini sampai ke rumah dia, maafren. Walaupun awalnya dia sempat menolak. Katanya sih nggak apa-apa, sudah biasa. Luar biasanya, mereka setiap hari melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan air mereka, maafren. Baik itu untuk mandi, masak, maupun nyuci. Karena kami di sini hanya satu hari, jadi kami kasih juga persediaan air kami untuk mereka. Dan seperti biasa, mereka berjalan tanpa alas kaki, maafren. Terus terang kami tidak sanggup untuk jalan di berbatuan seperti ini, tanpa alas kaki. Berjalan tanpa alas kaki, maafren. Luar biasa, ini kalau ambil air, maafren. Maafren, banyak rumahnya jauh banget ke bawah. Kirain kayak deket aja gitu, rupanya dia berliku gitu, terus jalannya licin juga. Aku nggak nyangka sih, adik itu turun naik. Cuma membawa dua yang kecil itu. Dia bisa ngisi satu, satu apa ini, baskom atau itu tempat mandi. Yang panjang sampai ke bawah itu full, maafren. Aku kasih dia ini air setengah, kayak nggak ada apa-apanya. Aduh, mau sedih. Tapi ya gitulah. Sehari-hari dia, mungkin udah biasa juga kan. Ini ya, langsung keringatan. Untuk turun naik gunung. But, good morning maafren. Aku tadi dibuka mata, langsung lihat adik tuh langsung kayak, bantuin soalnya dia tadi di tepi jalan tuh. Dia lagi turunin air, udah gini-gini. Lalu esuk, nonton lagi. Turun lagi, gini-gini. Kayaknya sakit banget, emang. Aku aja baru jalan sebentar aja ini. Tuh, merah. Sini sakit. Hai. Pagi, bapak. Iya, pagi. Pagi. Bukannya apa? Bukannya apa? Apa bukannya apa? Bukannya apa ya? Maafren dia tidur lagi, lihat nih. Dia ada bangun, terus tidur lagi. Masih jam 7. Jam 7 seterang ini. Maafren nilai aja, jam 7 seterang ini. Nah, mataharinya udah tinggi banget tuh. Jam 7 kayaknya masih di bawah kayaknya. Ini udah di atas. Ini sekarang jam 8, maafren. Bukannya apa ya? Bukannya apa ya? Dia hidupin kipas lagi. Karena emang cuacanya udah mulai terik lagi. Panas, maafren. Jadi, dari tadi aku lihat bapak-bapak lewat dari... Nih, di sini jalan kita. Menuju ke bawah juga, maafren. Aku kira berkebun. Ternyata setelah aku tanya bapak ini... Ini. Rupanya lagi berburu babi, maafren, di bawah. Wah. Pantes bawa tombak. Aku bilang untuk nyangkul kebun kali ya. Rupanya enggak. Oh, bapak lagi mantau ya. Ada, tak? Ada babinya. Ada babinya. Lagi cari di bawah. Tapi bapak namanya siapa? Kenalan dulu. Diana. Aku lagi keliling Indonesia. Iya. Jadi, kita kemarin malam bermalam di sini. Jadi, aku tadi pas... Banyak yang... Tadi bapak lewat-lewat gini. Kirain ke kebun. Ke sawah rupa ya. Berubah abis. Tadi bapak lagi dengar apa? Suara kakinya tuh. Ini tunggu anjing. Oh. Jadi, tunggu anjing. Anjing yang kalau didukung, dapat di babi. Oh, gitu caranya. Oke, oke. Pantes pada abang-abang itu juga ada anjing. Dan, Mbak Pren. Karena si Koko emang tidur. Tapi pas tadi aku videoin dia lagi buka kipas. Dia berbisik sama aku. Tolong caskan bluti ya. Casnya itu ada di atas, Mbak Pren. Bentar ya. Kita ambil. Ternyata lumayan berat juga, Mbak Pren. Bukan apa ya. Bukan apa. Aku ingat dia tadi ngomong gitu. Bukan apa ya. Susah juga ya. Sambil ngerekam. Nah, ini cara gampang ya. Koko. Bibi jangan baik tingkah ya. Koko. Jangan baik tingkah ya. Jadi aku cuma sebatas ini aja. Bukan apa ya. Berat ya. Ini memang berat ini. Lumayan juga, Mbak Pren. Jadi ojek lagi aku, Mbak Pren. Bisa naik. Bisa naik. Nggak bisa turut. Nggak bisa turut. Nggak bisa turut lagi. Nggak bisa turut lagi. Nggak apa ya. Nggak ada orang. Nggak boleh ribut. Di mana? Si arah sembunyi aku berarti. Hai, Mbak Pren. Jadi kita lagi rencana packing-packing. Mau pindah tempat dan nggak disetujui dengan alam, Mbak Pren. Kayak disuruh stay di sini lagi. Tapi nggak bisa sih sebenarnya stay di sini, Mbak Pren. Karena tadi ada warga di sini lagi buat ini. Jadi mau dibuat taman. Besok ada acara katanya. Jadi... Itu ada mau dibuat untuk acara besok. Jadi kayak kita harus nyari spot lain memang. Memang kan kemarin rencana-nya memang mau pindah. Cuman... Lagi hujan gini, Mbak Pren. Mau tutup auning ini kayaknya lagi basah. Susah juga sih. Mau naikin barang-barang juga sedikit lagi. Tinggal ini aja di atas. Mbak Pren. Jadi biasanya kalau untuk berhentiin hujan ini. Selain pawang hujan. Kita juga punya trik untuk berhentiin hujan, Mbak Pren. Caranya adalah kalian harus mandi hujan. Biasanya kalau kita mandi hujan bentar itu langsung berhenti. Coba ya. Kita lihat ya. Berapa menit kemudian pasti berhenti. Kemudian pasti berhenti. Aduh! Tambah deras. Biasanya gitu ya. Langsung tambah deras. Volume-nya dibesarkan. Udah cepat habis. Kena petir. Tapi kalau ada petir kita harus jongkok. Iya. Malah kita di atas bukit. Iya. Kita sambung lah, sampo. Mandi jadinya Mbak Pren bukan main hujan. Iya. Itu maksudnya itu cara lebih cepat. Tapi pas kita lagi sampoan, tiba-tiba berhenti nanti hujan. Nah, saat kita keliling Indonesia gini, banyak cara supaya kita bisa tetap mandi. Nggak harus di toilet SPBU, penginapan, ataupun di rumah warga. Contohnya kayak gini, kita bisa menikmati air gratis sepuasnya. Nah, kotor lah ini semuanya. Ini Mbak Pren, derita kameramen. Nggak mandi pun tetap kecipran air. Mbak Pren. Kedinginan. Nggak berarti berhenti hujannya Mbak Pren. Berarti caranya nggak bisa dipakai nih, Mbak Pren. Kamu disana udah melecer lah sih. Iya. Hih. Ini mah anginnya lumayan kenceng sih tiba-tiba tuh. Hih. Keren sih disitu Mbak Pren. Kayak air terjun, air terjun gitu. Hujan angin nih. Kalau dari aku tadi, nggak ini kan Mbak Pren. Nggak ngepek kan, harus mandi ya. Pas kameramen mau mandi, langsung berhenti hujannya Mbak Pren. Tahan kameramen, mau ini dia, si muka dulu. Kayak mau ngerasain hujan nggak Mbak Pren? Kayak mau mandi hujan virtual? Iya. Wuhuuu. Kita mandi hujan. Kita lari. Wuhuu. Wuhuu. Nih. Wuhuu. Itu. Malik lagi. Tapi, dari hujan ini kami jadi terpikir, apa ini balasan karena tadi kami udah ngasih adik itu persediaan air kami ya? Jadi Tuhan balas dengan menggantikan air sepuasnya. Wuhuu. Mbak Pren. Ternyata di rumah kita ini, di depannya ada sungai sama ada air terjun, Mbak Pren. Bila lengkap Mbak Pren. Iya. Mantap. Ayo. So, Mbak Pren, jadi jangan takut untuk berbagi ya, karena berbagi itu nggak harus tunggu kita kaya raya akan harta dulu. Dan percayalah, Mbak Pren, berbagi itu nggak akan membuat kita jadi miskin. Mbak Pren, tadi kan Mbak Pren dari lihat karanya pertama kali. Coba gitu. Terus diukur. Oh, ini akan lebih tinggi. Woman. Mbak Pren. So, dari rumah. Ada air terjun. Tapi, iya. Layarnya pasti agak-agak ini. Ini ada parik nggak ya? Nggak, nggak, nggak. Terjeblos, aku ketawa aja nih. Enak aja ngomongnya, nggak katanya. Eh, 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 masuk kakiku. Kayak di tipi-tipi. Kayak di tipi-tipi. Hai, Mbak Pren. Mbak Pren. Jadi, kita udah lanjut lagi Mbak Pren perjalanan, karena kan tadi yang kayak kita bilang, dan lagi mereka, lagi besok ada acara, dan tempat itu mau dipakai untuk buat acaranya gitu. Dan kayak tadi itulah mereka lagi bersih-bersih, mereka lagi, iyalah dibuat-buat semua. Kan nggak mungkin kita disana mereka lagi bersih-bersih kan. Ya, mobil gitu. Wah, karena bersih-bersih soal mereka. Jadi, yaudah. Kita langsung tadi buru-buru juga. Memang kan rencana kita mau pindah. Dan di perjalanan ini, view-nya juga, aduh hai, Mbak Pren. Sangat-sangat-sangat luar biasa. Tapi karena agak sedikit gerimis ya, mohon maap, mohon maap bayar batin lah. Itu bisa mobil loh ya. View-nya, aduh hai, yang sebelah sini bukit, jurang, di sebelah sini jalan utama, di sebelah sini bukit, jurang, dan sunset bonusnya, Mbak Pren. Tuh. Ini kalian lihat kuda-kuda di sana tuh. Keren kali gila. Eh, tuh kuda-kuda ya. Mau jalan di tengah-tengah tuh pake drone, keren tuh. Iya kan? Wih, cakep gila, Mbak Pren. Tapi sayangnya ya, karena tadi hujan tuh berhenti sekitar jam 4, jam 5, sekarang udah mulai setengah 6, Mbak Pren. Jadi udah mulai-mulai agak gelap. Di bawah tuh ya, di ujung tuh ada sawah lagi tuh. Iya, gila. Gila bukit semua nih. Apalah ciptakan Tuhan nih. Luar biasa kali, Mbak Pren. Nggak bisa ter... ...tengomong nih ya. Nggak bisa terngomong. Nggak ada kata-kata nih. Luar biasa kali ciptakan Tuhan. Setelah menikmati indahnya pemandangan, dan jalanan yang sepi, perjalanan kami lanjutin lagi ke Tanah Rara, yang masih sekitar 10 km-an lagi nih. mm... ... Setelah jalan sekitar 10 km dari titik tempat camping kita tadi, jalanan sudah mulai cukup rusak nih. Karena rasa penasaran yang begitu tinggi tentang keindahan tanah merah yang dalam bahasa Sumba adalah tanah rara, kami tetap melanjutkan perjalanan dan akhirnya kami sampai tower yang kita lihat dari tempat camping awal sebelum ini. Beruntung ada warga sekitar yang melintas, jadi kita bisa mendapati sedikit informasi mengenai akses jalanan di sini. Beliau mengatakan untuk ke lokasi yang ingin kita tuju masih sekitar 3-4 km lagi. Kalau tanah rara, yang orang bilang ada bukit tanah rara yang kalau pernah matahari itu dia bilang agak bersinar tanah merah itu di mana? Oh tanah merah itu, kalau lewat sini nih, kan ada banyak rumah di situ, ada tanah merah sebentar di samping ya. Dan hari sudah semakin gelap, ditambah dengan jalan yang makin sempit ma' friend. Kami tidak tahu kiri dan kanan jalan ini dapat dilalui oleh mobil atau tidak, karena tertutup oleh rumputan yang cukup tinggi. Apesnya, dari arah perlawanan ada mobil yang ingin melewati jalan ini juga. Jadi kami harus mengalah untuk mundur agar mencari tempat yang luas supaya mobil tersebut bisa lewat. Permisi Bapak. Ada mobil di depan. Oke, yuk, berusia. Waduh. Waduh, ada mobil. Ini di tengah-tengah kita. Kurung kita ada. Ini, mau kemana coba. Ayo lah. Itu. Ada mobil. Ada mobil. Ada mobil. Nah, disitu bisa tuh, yang mobil ini. Geser. Berarti ada. Bisa lewat. Oh, betul saja. Jalannya kecil banget, ma'fren. Sama bisa satu mobil. Gak jelas sejak kisni kata orang. Kemana-mana kita jalan. Jalan ini kecil kali. Setelah lewat, sampailah kami di salah satu desa yang ada di daerah Tanarara ini. Matahari sudah mulai gak kelihatan. Jalan pun gak kunjung bagus. Jadi kami putuskan untuk putar arah saja, ma'fren. Karena infonya, makin ke depan, jalanan semakin rusak dan hanya bisa dilewatin mobil-mobil yang tinggi. Atau mobil-mobil 4x4 saja. Ya. Op, op, op. Kami putuskan untuk putar balik di sini. Karena tidak ada penerangan jalan, jadi kami hanya mengandalkan lampu mobil untuk putar mobil di jalanan yang sempit ini. Kiri dan kanan ini jurang. Jadi Koko hanya mengandalkan pengalaman yang tak seberapa dan feeling saja untuk memutar di sini. Tapi syukurlah kita masih bisa putar balik dengan selamat. Walaupun jempol kaki sudah berkeringat. Soalnya di sana jalannya sudah putus, ma'fren. Kalau ada yang bertanya, mengapa tidak cari jalan yang lebih besar untuk putarin mobil? Jawabannya adalah kami tidak menemukannya. Dan ini adalah jalan yang paling besar menurut kami yang kami temuin. So, ma'fren, jadi tanah rara itu kayaknya yang gini-gini nih, ma'fren, tanahnya nih. Memang tanahnya merah sih. Tanah rara itu juga artinya tanah merah, ma'fren. Cuma kita datang di waktu yang salah, ma'fren. Nih, sebenarnya merah sih ini. Tapi kalau disilauin kok nggak merah ya? Nah itulah, ma'fren. Pada akhirnya, kami kembali dan di pertengahan jalan kami nemuin satu spot yang bisa kami gunakan untuk bermalam. Ada beberapa cara untuk kami menentukan tempat bermalam. Yang pertama tentu saja dengan menggunakan GPS, alias gunakan penduduk sekitar. Jika tidak ada manusia yang mesti ditanyakan, cara kedua kami adalah dengan menggunakan feeling. Jika tidak ada manusia yang mesti ditanyakan, cara kedua kami akan menentukan tempat bermalam. Iya, bagus pula. Eh, hilang dong. Hai, ma'fren. Selamat pagi. Jadi ternyata begini kondisi dari ini, ma'fren. Tempat camp kita hari ini. Karena kan semalam tuh gelap kan waktu kita masuk tuh. Jadi, ya masuk-masuk aja pikir rasa aman. Ternyata memang aman seharusnya. Dan ternyata di sebelah sana itu ada kayak tanki air untuk desa-desa di sini, ma'fren. Jadi, banyak orang-orang dari sini jalan-jalan lewat sini ambil air terus balik lagi ke rumah mereka nanti. Kita rasa tapi ya nggak masalah sih dengan view yang lumayan bagus, ma'fren. Oke lah, view-nya lumayan bagus. Sawah-sawah begitu, keren. Dan kalian coba lihat, ma'fren. View di rumah kita kali ini, ma'fren. Karena ya rumah kita ini ruang tamu bisa segala macem tuh. Karena baju-baju basah juga kita lihat jemur jadinya di sini. Supaya cepat kering. Moga aja hari ini nggak hujan lagi, ma'fren. Dengan kondisi yang kayak gini. Dia terik tapi... Iya, terik tapi disenjuk di sini enaknya. Ma'fren. So, kayaknya aku bakalan coba jalan ke arah sana. Mau lihat sekalian itu air sama view yang di arah situ, ma'fren. Let's go. Dan aku pakai payung, ma'fren. Karena kulitku udah makin parah nih, ma'fren. Tuh. Apa namanya nih? Karena sini sejuk itu kita kayak nggak rasa panas kan. Tapi gosong kulit kita gitu, ma'fren. Let's go, ma'fren. Jadi ini payung nanti kita pakai. So, kita udah lewati dari itu. Tempat airnya. Dan kita ke arah sana. Kalau dari sini tadi view-nya lumayan bagus sih, ma'fren. Dia sawah-sawah di bawah gitu. Cuman sawahnya belum hijau semua. Ada yang nggak ditanam juga. Nah, ma'fren. So, aku udah nyampe dari... Tuh, di sana tuh. Dan tapi view-nya lumayan bagus, ma'fren. Di sini. Nah, kalau kita pikir bisa nggak mobil nyampe kesini ya. View-nya keren di sini. Tadi di sini ada jalan ya, ma'fren. Ini jalan raya. Di sini ada jalan masuknya tadi. Ini ada jalan lagi tembus. Mungkin ini akses warga mungkin. Sampai kesana, sampai ke bawah tuh. Wow, keren, keren, keren. Dan, thank you untuk ko'ahap yang udah sponsorin payung ini. Nggak pinjamin kita payung ini. Aku juga baru tahu, ma'fren, ada payung kayak gini. Ternyata payungnya udah langsung ditempelin di kepala gitu. Jadi kita nggak usah pegang-pegang gini. Jadi kita jalan. Udah, langsung jalan gitu. Emang katrok kali aku, ma'fren. Nggak tahu barang-barang kayak begini ya tuh. Jadi, enak aja gitu. Santai. Ma'fren, so kita dikunjungin dengan Java Overland. Thank you ya. Selamat jalan. Thank you. See you later. Jadi mereka lagi survei, ma'fren, untuk nyari tempat camping di Sumba. Dan tadi mampirin kita sebentar. Luar biasa tapi mobilnya, ma'fren. Impian. Moga Kiss bisa dapat mobil seperti ini nanti. Ma'fren. Karena air terlalu banyak kan, jadi kita bisa masak nasi, ma'fren. Kita cuci pakai air ini. Harusnya bersih sini, mata air pasti. Airnya lebih tuh. Dan airnya dingin kali sih. Enaknya camping kalau banyak air gini, ma'fren. Hai hai, ma'fren. Untuk saat ini, khususnya di daerah Sumba, cuaca masih kurang stabil ya. Terkadang panas, dan tiba-tiba bisa hujan seperti ini. Sering juga angin tiba-tiba kencang, ma'fren. Ini juga salah satu alasan kenapa awning kami sering rusak dan patah. Jadi, karena kami kelupaan bawa pasak, kami harus sering siaga untuk jagain awning kami supaya tidak terbang kena angin. Jadi, ma'fren, sore ini kami lagi nyantai-nyantai gitu. Si koko aja lagi tidur. Karena kan baru selesai hujan, ma'fren. Tapi aku lihat ada adik-adik ini lagi ngambil air. Terus jalan kaki dia ke rumahnya. ya, aku bantuin. Ini udah kali kedua. Ini, galon-galonnya. Jadi, kita isi air di mata air di sini. Jadi, kita pindahkan ke rumahnya. Habis itu, udah kosong lagi, kita isi lagi gitu. Jalan kaki. Tapi ini, positifnya sehat, ma'fren. Seperti olahraga, kan? Ngangkat beban. Ngantri. Jadi, semua warga di sini ngambil airnya di sini, ma'fren. Mata air di sini itu banyak banget. Ya kan? Pernah habis? Tidak. Pernah? Tidak ada air. Jadi, gimana? Tapi, disi kembali. Disi kembali? Pake apa? Dari bawah. Oh, berarti ada yang buat gitu ya. Ini ada tali-tali. Ya, gitu lah, ma'fren. Jadi, kita ngisi. Habis itu, kita bawa ke rumah. Ada anggi ini. Ini ada anggi. Kuat dia. Ngomongin soal sumber air di Sumba, oh ya, dan memang, rata-rata tempat di NTT yang pernah kami kunjungi, masih banyak tempat yang untuk air bersih itu cukup sulit didapet. Dengan adanya tangki air seperti ini, slogan sumber air sedekat. Ada sedikit tepatnya, ma'fren. Jadi, warga sekitar lebih mudah mendapatkan air bersih. Sangat berbeda sekali saat kita tinggal di Indonesia bagian barat yang rata-rata di setiap rumah sudah ada aliran air. Bagaimana di tempat kalian, ma'fren? Apakah air berlimpah? Dan, bagaimana pendapat kalian mengenai daerah ini? Komen di bawah ya, kita sharing-sharing. Ayo. Semangat. Melihat aktivitas warga NTT sehari-hari, jadi jangan kaget, kenapa rata-rata orang di daerah Indonesia bagian tengah ke timur ini memiliki fisik dan tubuh yang kuat-kuat. Karena dari kecil, mereka sudah sering melakukan aktivitas fisik, berjalan pati berkilo-kilo untuk di sekolah, dan bolak-balik beberapa kali untuk mengambil air bersih seperti ini. Oke. Hari ini ada acara ya? Hari ini ada acara apa? Jilly. Totscreen dia. Iya. Sudah sini. di atas kita nih, nampung air. Si Koko lagi berusaha mau buang air ini loh. Mana si Koko? Itu dia. Di mana? Kayak gini. Maaf, Rens. Sore ini aku ada buat donat. Tuh. Soalnya lagi jam santuy. Terus ini juga jam... udah mau jam 4, mau peren. Jadi ini aku udah buat dari jam 2. Sama ini, filling coklatnya. Jadi ini aku bakal bagi-bagi untuk orang yang lewat ngisi air gitu. Kayak gitu tuh. Sini dong. Makan donat. Ayo sih. Ini, ini. Ambil nih. Ayo, ini. buat adik. Campur coklat. Agak banyak coklat. Nah. Iya, sama-sama. Ini, adiknya ini. Makan donat dulu. Baru mandi. Nih. Sama-sama. Maaf, Rens. Di sini teman-teman kita lagi makan donat tadi. Sudah selesai. Rupanya ada yang jual sayur, Maaf, Rens. Mari kita beli sayur. Pasar terdekat. Pasar terdekat. Pasar berjalan. Wah, lengkap. Abang ini jualan. Lengkap ya. Lengkap sayur. Ini sayur? Iya. Ini sayur putih. Sayur kangkung. Ini kacang panjang. Kacang panjang. Asisten, toh. Asisten abang, nih. Kita kasih abang nih donat juga. Cicipin donat kita. Selagi aku tadi ngambil. Ayo, kita kasih cicipin, cicipin, cicipin. Abang. Iya. Danat. Puji doang. Terima kasih. Sama-sama. Berapa ini semua? Lima, sepuluh. Tiga puluh. Tiga puluh ya? Iya. Eh, jadi aku sama apa ya? Aku lupa loh. Tiga puluh. Oh, tomat, tomat, tomat. Lima ribu. Berarti tiga lima, toh? Siap. Oke. Ini ya abang. Iya. Makasih banyak. Makasih juga. Eh, nggak usah. Sudah. Nah. Adik ini bantuin. Boleh. Sudah. Oke. Ini terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama abang. Terima kasih. Makasih juga. Kami juga butuhin nih. Iya. Ayo, kamu belum makan donat ya? Tampak lagi. Belum ya? Tidak. Ambil, ambil, ambil. Ambil lah. Tunggu, nanti abang hitung. Nanti abang hitung, balik dulu. Nah. Turang, turang. Satu. Saat menung sampai tiga. Satu. Tiga. Ayo. Lewat. Baris, baris. Baris. Baris bagus-bagus. Pringat sekali kalian. Baris bagus-bagus. Brutal. Sebutkan. Presiden Indonesia saat ini. Parabawo. Parabawo. Presiden yang saat ini. Parabawo kan nanti. Siapa sekarang? Ini. Jokowi. Nah, bagus. Jokowi. Bentar. Bintar kanan kanan. Lagi. Sebutkan nama daerah kalian ini. Apa nama daerah kalian? Loh, loh, loh. Mata? Tuhan. Mata Tuhan. Kawai. Mata wai. Nih. Pakan kanan. Mana teman itu lagi tuh? Abang itu. Ya, dia rejeki ada coklatnya. Nih, bawa satu kasih dia nih. Dia malu. Malu ujung itu dia. Halo, wai. Mpa Pren. So, ini kayaknya adalah salah satu sunset the best kami selama perjalanan, Mpa Pren. Dan. Weh. Luar biasa, Mpa Pren. Matahari yang masih jelas. Terus dia di ketutupan kabut-kabut sedikit gitu. Gila, keren kali. Sumpah. Dan mataharinya tuh bulat kali bisa kelihatan gitu. Tanpa harus pake apapun. Wuh. Warnanya juga campur. Iya, warnanya lagi bagus sekali. Mpa Pren. So, berakhir sudah cerita kita hari ini, Mpa Pren. Dan. Makin kedinginan kita. Hari ini kita mau menikmatin bintang-bintang gemintang yang sangat cerah, Mpa Pren. Bintang-bintang gemilang. Bintang gemilang. Gemilang tuh nama PT. Oh iya. So, begitu aja Mpa Pren. Jadi, tungguin cerita kita berikutnya. Dan jangan lupa kalau kalian mau samaan dengan kami. Beli baju kiss, Mpa Pren. Dan semua linknya ada di deskripsi. Atau kalian mau kontak kita via WA juga bisa. Kami tunggu orderannya. See you next time. Bintangnya. Daaah. Bintangnya ada lawan. Hah? Bintangnya ada lawan. Oh kira gak ada lawan katanya. Gak ada lawan juga. Nah. Nah.